Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi yang berbahagia ini Kembali lagi kita dengan Bersama Jinan Family Sekarang kita ada di Posisi Tempat penanaman cabai Ini kita lagi Persiapan Pembuatan gulutan ini Pembuatannya sudah pemasangan pupuk Pemasangan Pupuk kandang Kemudian dikasih abu solid Dan juga sudah dikasih dolomit Kemudian kalau yang sudah dikasih Seperti ini Nah dinaikkan ke atas Nah ini Bang Zainal ini luar biasa Nah jadi Di tanah Dinaikkan ke atas kemudian pupuk Kandang abu Dolomit pabrik ya Kemudian ditambah dengan Dolomit kapur putih Nah kemudian baru kita Naikkan tanahnya ke atas Nah ini contoh yang sudah jadi Yang sudah kita kasih Pupuk dolomit ini Bang Zainal ini lagi Meratakan tanahnya ini Kalau yang masih proses pemberian nih Ini adalah Abu pabrik ya Kemudian di bawahnya Ini juga sudah dikasih Pupuk dasar Ini Kemudian juga sudah dikasih Pupuk kandang Pupuk kandang yang kita pakai ini Yang dipakai oleh Bang Zainal ini adalah Pupuk kandang kotoran puyuh Ini dia Bentuknya Nah Ini sudah dikasih abu Kemudian juga Dolomit Yang berfungsi untuk Mengurangi Kadar asam Dan juga ini Meningkatkan kesuburan tanah Nah ini Ini pupuk kandang Yang kita pakai adalah Bukan tai ayam ya Ini adalah Tai puyuh Yang Lebih bagus Daripada tai ayam Nah seperti ini Nah Ini sudah dikasih Semuanya sudah dikasih Sepanjang gulutan Cuman boleh diperhatikan Ini di bagian posisi Bagian tengah kan Agak melengkung Jadi ini agak melengkung Dan ini adalah tempat Di mana pupuk bisa Pupuk kandang Dan juga Abu ini bisa Kita tempatkan dengan baik Nanti baru Kita naikkan ke atas Ketika timbun Maka posisi bagian atas ini Akan lebih tinggi Nah akan lebih tinggi Jadi Hasilnya nanti Bentuknya seperti ini Ini yang sudah Dinaikkan tanahnya Nah Jadi bentuknya nanti Seperti ini Semuanya Setelah itu Nanti baru kita Pasang Mulsah Ini masih kelihatan Ini kapur Yang kita kasih ya Dolomit ya Yang putih-putih Itu adalah kapur Di bawah kapur Adalah pupuk kandang Nah itu kelihatan Kapurnya Dikasih pupuk Kimia SP36 SP36 Oke rekan-rekan semuanya Nah ini yang posisi Di bagian bawah Ini sudah dipasang Ini sudah dikasih pupuk kandang Sudah dikasih Pupuk dasar SP36 Kemudian juga sudah dikasih Dolomit Dan dikasih Abu ya Abu pabrik Nah ini sudah selesai Ini karung-karung Bekas pupuk Yang Kita gunakan Nah Prosesnya Jadi seperti ini Jadi Ini lebih mudah Lebih mudah Kita dalam Mengolah Tanahnya Karena ini juga Tanahnya sangat gembur Nah nanti yang bagian sana Juga sama Kita pakai pupuk dasar Kemudian dikasih pupuk kandang Dikasih dolomit Kemudian nanti dikasih juga Abu pabrik Atau Solid Yang seperti ini Yang hitam-hitam Nah jadi Gulutannya kelihatan Sangat bagus Ini Indah Dan juga nanti kita tinggal Memasang mulsa Dengan Lebih mudah Lebih gampang Nah ini proses awal Dalam proses Pemasangan pupuk dasar Yang kita pakai Adalah SP36 Pupuk kandang Kemudian dolomit Dan Solid Atau abu Dari pabrik Nah ini Ini Prosesnya Nah nanti Akan kita lihat Proses selanjutnya Yaitunya Kita Pemasangan Mulsa Oke Rekan-rekan semuanya Kita nantikan Video berikutnya Jangan lupa like Comment Subscribe Dari channel Kita ini Dalam Perkembangan Channel ini Kedepan Nah Jadi ini adalah Lahan Tempat Dimana kita Akan menanam cabai Nah yang pertama Kita buat Gulutan Kemudian di bagian Tengahnya Lebih cekung Di bagian tengah Gulutan Yang ini Lebih cekung Dan ini adalah Tempat dimana Pupuk kandang Pupuk dasar Dan juga Dolomit Kemudian Abu pabrik Kita tabur Di tengah-tengahnya Kemudian nanti baru Tanah yang ada Di pinggir sini Kita naikkan Ke atas Sehingga dia Posisi Gulutannya Akan menjadi Lebih tinggi Di bagian tengah Atau seperti Punggung kuda Nah Seperti ini Ini yang sudah jadi Nah nanti Akan tunggu Beberapa waktu Kita akan pasang Mulsa Tunggu di Kena hujan Baru kita akan Pasang Mulsa Sehingga memang Tingkat Kelembapan Dari Tanah yang ada Di dalam Mulsa Atau pada Gulutan ini Akan lebih Terjaga Demikian saja Rekan-rekan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita tunggu Video berikutnya Nah itu Proses yang sedang Dilakukan oleh Bang Zainal Simple saja Kerjanya Mudah Thank you Tunggu Terima kasih.